Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita berjumpa lagi di youtube safandi channel hari ini kita lagi memantau atau melakukan pengontrol pengontrolan terhadap tanaman padi kita ini berusia sekitar 49 hari setelah tanam ini jenis padi imparli 16 sekarang keadaannya sudah mulai bunting ini penampakannya ini sudah ada penampakan bunting 1 2 ini belum semuanya baru 1 2 biasanya ini jenis padi imparli 16 keluar malai saat usia 55 hari setelah tanam atau sampai 70 hari setelah tanam sudah 100% keluar malai kita akan sedikit menjelaskan tentang bunga sida yang baik digunakan untuk tanaman padi baik di musim hujan maupun di musim kemarau ini alhamdulillah ini alhamdulillah padi kita terlihat sebur oke langsung saja kepada inti pembahasan atau yang ingin kita bahas hari ini yaitu masalah bunga sida untuk tanaman padi ya yang pertama bunga sida yang digunakan saat usia padi 10 hari setelah tanam sampai 30 hari setelah tanam kita menggunakan bunga sida antrakol dengan bahan aktif probinib atau ziram boleh juga kita gunakan dari usia 10 hari setelah tanam sampai 30 hari setelah tanam dosis penggunaan punga sida antrakol atau zifro bahan aktif ziram yang saya sebutkan tadi iaitu 2 sampai 4 sendok makan per tangki 16 liter karena dosis pemakaiannya 2 gram per liter air makanya kita gunakan 2 sampai 4 sendok makan tapi biasanya saya gunakan cuma 3 sendok makan baik itu antrakol maupun punga sida difro itulah punga sida yang kita gunakan dari usia 10 hari setelah tanam sampai 30 hari setelah tanam dan selanjutnya mulai dari 30 hari setelah tanam sampai 45 hari setelah tanam biasanya kita gunakan bahan agatif fungisida bahan agatif cesik ladol dengan merek dagang filia boleh juga kojo kebetulan yang kemarin saya gunakan ini sudah 4 kali pengen perotan yang pertama dari usia 10 hari kita gunakan fungisida ziram 2 kali 2 kali pengen perotan dari 10 hari dan 22 hari kalau tidak salah selanjutnya itu tadi fungisida selesik ladol kebetulan yang kita gunakan itu merek dagang kojo dengan bahan aktif cesik ladol dan adhok silsrobin itu kita gunakan sekitar 35 hari setelah tanam kemarin dan 42 hari setelah tanam selanjutnya usia 45 hari sampai 60 hari 65 hari setelah tanam biasanya kita gunakan fungisida bahan aktif fenoconadol kalau merek dagangnya yang paling dikenal oleh semua petani Indonesia dimanapun berada untuk saat ini ada fungisida skor dia dari produk segenta itu produk ternama harganya juga lumayan bagus sama seperti kualitasnya kualitasnya pun sangat bagus nah itu bahan aktif di fenoconadol kita gunakan dari usia 45 hari setelah tanam sampai 65 hari setelah tanam atau 70 hari setelah tanam ya tapi ini nanti kita tidak menggunakan skor karena masih punya fungisida kuju bahan aktif resikladol sisa penyemprotan kemarin nanti penyemprotan kelima di usia 50 hari setelah tanam sampai 55 hari setelah tanam kita tetap akan menggunakan fungisida kuju dengan bahan aktif selicladol dan adroxid srobin nah setelah itu baru kita gunakan fungisida startup corona ajos dan lain-lain yang biasanya saya gunakan ada fungisida ajos dan amistartop karena saya memilih amistartop dan ajos kualitasnya sama kan aktifnya juga sama cuma beda di harga kalau amistartop 50 mili harganya 55 ribu sampai 60 ribu rupiah fungisida ajos harganya sekitar kalau dulu tahun-tahun kemarin masih harga 35 sekarang harganya naik jadi 45 ribu harga ajos 50 mili nah ini nanti penemprotan usia 70 hari dan 80 hari setelah tanam kita gunakan fungisida ajos itulah pembahasan fungisida yang kita gunakan dari usia 10 hari setelah tanam sampai panen dosis dosis penggunaan fungisida yang sudah saya sebutkan tadi yang pertama ada antrakol atau ziflo seserah mau pakai yang mana kalau saya lebih memilih ziram fungisida ziflo dosis pemakaiannya 2 sampai 4 sendok makan per tangki 16 liter itu yang biasanya saya gunakan terus selanjutnya ada fungisida yang saya sebutkan bahan tadi yaitu kojo dosis penggunaannya 1 mili per liter air jadi kalau tengki 16 liter kita gunakan 16 mili kalau tengki 18 liter kita gunakan 18 mili dan selanjutnya ada fungisida amistartop atau ajos yang tadi saya sebutkan yaitu bahan aktif atroxys robin dan diphenokonadol dosis pemakaiannya juga sama sama fungisida kojo yaitu 1 mili per liter air atau 16 mili per tangki 16 liter kegunaannya yang pertama untuk mencegah busuk daun yang kedua untuk mencegah penyakit resek yang ketiga untuk mencegah patah leher itulah kegunaan fungisida fungisida yang saya sebutkan tadi oke mungkin sekian dulu penjelasan kita hari ini terima kasih sudah menonton video ini salam sukses untuk seluruh petani Indonesia dimanapun berada jangan lupa di komen dan subscribe channel youtube safwandi channel jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya oke mungkin sekian dulu untuk hari ini terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati